Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi seluruh dunia. Gretcu yang bersatu, kedamaian, kedamaian, dan kenyamanan yang langka. Tanah ini penuh dengan visi indah untuk masa depan. Surga masih menyatukan dunia, diam-diam membersihkan pasukan pemberontak, dan dunia biksu juga penuh dengan gaya hidup. Orang yang rajin mencari jalan dengan sepenuh hati, kekasih menciptakan pernikahan, pengembara bermain di dunia. Melihat dunia yang dipenuhi sinar matahari, Ye Chen menunjukkan senyum puas, berbalik dan melangkah kesusunan teleportasi langit virtual. Muncul lagi, itu dan Siti. Dan Chen dan yang lainnya sudah menunggu, dan mereka semua tampak bersemangat. Ye Chen menemukan tanduk unikon, artinya, mereka mengumpulkan semua bahan untuk memurnikan pil Tianji. Sebelumnya, mereka mencoba memurnikan Tianji dan lebih dari sekali, tetapi semuanya gagal. Adapun alasan kegagalannya, selain tidak mengumpulkan semua bahan pemurnian, yang terpenting adalah mereka tidak memiliki formula pil yang tepat. Titik. Tapi kali ini berbeda, mereka memiliki formula pil yang benar, bahan jadi, dan bantuan parasein pil, jadi bukan tidak mungkin untuk memurnikan pil Tianji. Tianji dan peramuan enam pola, adalah obat mujarab tingkat tertinggi di Gritchu, dan statusnya sama dengan Kaisar Gritchu. Sebagai alkemis, harapan seumur hidup mereka untuk menyempurnakan tingkat ramuan tertinggi. Hari ini seharusnya menjadi hari yang tak terlupakan. Dan Yi menarik napas dalam-dalam. Saya harap ini akan berhasil. Dan Chen mengelus janggutnya, berpura-pura tenang, tetapi ekspresinya mengkhianati segalanya, dia sangat bersemangat. Sepertinya aku terlambat. Sebuah senyuman datang dari luar aula, dan Ye Chen, yang mengenakan pakaian biasa, berjalan perlahan. Aku akan menunggumu. Orang-orang tua di istana semuanya tertawa. Ada penundaan. Tidak apa-apa. Dan Chen tersenyum, sekarang semua orang ada di sini, mari kita mulai. Saat dia berbicara, dia menjentikan lengan bajunya, dan seluruh aula dan Cheng diselimuti lapisan penghalang, dan di luar aula dijaga oleh orang-orang kuat dari surga, dan pertempurannya tidak terlalu kecil. Alkemis paling takut diganggu ketika mereka sedang memurnikan alkimia, belum lagi mereka masih memurnikan pil Liu Wen Tianji. Bersenandung! Segera, tungku alkimia emas dikeluarkan dan digantung di tengah aula, seluruh tubuh memancarkan cahaya, itu bukan tungku alkimia palsu, tetapi itu juga merupakan senjata spiritual yang sangat kuat. Ini adalah tungku alkimia, yang dilemparkan oleh alkimia dengan sepotong besi supernatural di masa lalu, dan lebih terintegrasi dengan alkimia-alkimia. Titik. Di sini, Ye Chen dan Dan Chen telah melambaikan tangan mereka dan mengeluarkan rumput spiritual yang tersegel. Melihat ini, Dan Yi dan yang lainnya juga mengorbankan tungku alkimia mereka satu demi satu. Mereka sangat mementingkan alkimia ini. Mereka yang bisa tinggal di sini setidaknya adalah para tetua kota alkimia. Meskipun keterampilan alkimia tidak sebaik Dan Chen dan Ye Chen, mereka semua adalah orang-orang yang telah mencapai puncak dalam alkimia bidang. Ye Chen dan Dan Chen menugaskan banyak bahan pemurnian ke Dan Yi dan yang lainnya. Proses pemurnian pil Tianji sangat rumit dan membutuhkan kerjasama dan pembagian kerja semua orang. Secara alami, fusi pil dan fusi jiwa yang paling penting harus dilakukan oleh Ye Chen dan Dan Chen yang telah mencapai tingkat alkimia. Ayo mulai! Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan menyuntikkan api kemasan ke dalam tungku alkimia. Api jiwa? Melirik api kemasan yang menyala-nyala di tungku alkimia, dan Chen dan yang lainnya bergumam. Yang disebut api jiwa juga merupakan sejenis nyala api, dan itu juga merupakan nyala api yang sangat indah. Alkemis jarang menggunakan api jiwa untuk membuat alkimia. Pertama, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa, dan kedua, mudah menderita serangan balik. Begitu ada kesalahan, itu akan menyebabkan kegagalan alkimia, terutama saat memurnikan alkimia tingkat tinggi, dan mereka tidak berani menyentuh jiwa dengan mudah api. Untuk poin ini, dan Chen dan yang lainnya sangat menyadarinya. Seluruh surga tahu bahwa tubuh api abadi Ye Chen dipotong oleh orang kuat misterius, dan api abadi menghilang. Jika tidak, bagaimana mungkin Ye Chen menggunakan api jiwa untuk menggantikan api yang sebenarnya? Ini adalah langkah yang tidak berdaya. Ayo mulai! Menarik pandangannya, dan Chen juga menarik nafas dalam-dalam, dan menuangkan sama di True Fire-nya sendiri ke dalam tungku alkimia. Hal yang sama berlaku untuk Dan Yi dan yang lainnya di pihak lain, yang memasuki api sejati mereka sendiri dan tidak berani ceroboh sama sekali. Ini bukan pil biasa untuk alkimia, ini adalah Liu Wen Tian Ji dan, setiap jenis bahan alkimia pada dasarnya punah didacu, dan tidak ada cacat di dalamnya. Jika terbuang atau rusak, Anda mungkin tidak dapat menemukan alkimia itu bahan. Di sini, Ye Chen terus menjentikan tangannya untuk melemparkan ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia. Meskipun itu adalah api jiwa, ia dapat dimanipulasi dengan mudah. Api jiwa memiliki kekurangan, dan tentu saja juga memiliki kelebihan, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh api lain. Itu adalah api jiwa, dan terhubung ke jiwa, dan lebih mudah untuk memahami api. Lansia, kita hanya memiliki tiga peluang, jadi santai saja. Sambil menyempurnakan esensi rumput roh, Ye Chen masih tersenyum, mungkin hanya dia, orang bijak alkimia, yang berani mengalihkan perhatiannya dan mengobrol sambil menyempurnakan alkimia. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya, tetapi lelaki tua itu sedikit gugup setelah mengatakan ini. Dan Yi terbatuk datar, koma. Ye Chen tersenyum dan tidak berbicara lagi, tidak berani menekan Dan Yi dan yang lainnya. Lagi pula, mereka bukan dia, Ye Chen, dan tidak semua orang sesat dia. Di aula, terdiam lama. Ada 110 orang, semuanya adalah pakaian putih dan rambut putih, dan semuanya adalah alkemis top didacu, mereka semua terlihat husyuk dan agung, dan mereka berusaha untuk setepat mungkin di setiap langkah. Momen berlalu dengan lambat, dan banyak orang sudah berkeringat. Konsentrasi kekuatan mental yang tinggi membuat mereka dalam keadaan tegang sepanjang waktu, dan justru karena inilah setiap orang merasa semakin lelah. Aroma obat mulai meresap, meluap dengan esensi yang agung, membuat aula diselimuti kabut putih berkabut, meskipun aula dipisahkan oleh penghalang, itu tetap tidak bisa menghentikan aroma obat yang kuat keluar, membuat pengadilan surgawi menjaga di luar aula lebih kuat mereka yang merasa energi. Saat malam tiba, aula itu masih damai. Ini adalah proses yang panjang, dalam keadaan pikiran tanpa objek eksternal, tidak satupun dari mereka memperhatikan bahwa siang dan malam telah berubah selama tiga siklus. Tidak sampai malam hari keempat tungku alkimia di depan Yechen berdengung dan bergetar, dan sekelompok esensi obat yang jernih melayang keluar, dan dia melambaikan tangannya dan menyegelnya ke dalam botol batu giyok yang telah disiapkan sebelumnya. Titik. Dia tampak sedikit lelah, memurnikan dengan api jiwa membuatnya sangat lelah. Melihat bahwa Dan Chen dan yang lainnya masih memurnikan esensi, dia memasukkan beberapa pil nutrisi ke dalam mulutnya, duduk bersilah di atas awan, dan dengan tenang memulihkan kekuatan jiwa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum ada perubahan di Sisi dan Chen, sekelompok esensi ramuan ungu terbang keluar dan disegel ke dalam botol giyok olehnya. Setelah itu, Dan Yi dan yang lainnya menyelesaikan pekerjaan satu demi satu. Esensi dari berbagai pil ditaburi dengan kemegahan, mengandung esensi yang agung. Karena itu, dapat menunjukkan betapa berharganya nilai pil Tianji. Di tengah malam, ketika tetua berambut putih terakhir berkumpul dan mengekstraksi esensi ramuan, tahap pertama pemurnian pil Tianji benar-benar berakhir. Langkah selanjutnya adalah memadatkan alkimia, yang juga merupakan langkah terpenting dalam alkimia. Penting untuk menggabungkan esensi dari banyak ramuan. Keseimbangan selama periode ini harus sangat tepat, tetapi kesalahan apapun akan menyebabkan kegagalan alkimia. Panggilan Ye Chen dan Dan Chen telah mengembuskan napas busuk satu demi satu, dan berdiri di depan tungku alkimia, satu di kiri dan satu di kanan. Melihat kaki mereka, ada diagram Bagua Yin Yang yang sangat besar. Ye Chen berdiri di sisi Yin, Dan Chen berdiri di sisi Yang, dan kompor leluhur alkimia berdiri di tengah diagram Bagua Yin Yang. Melihat Ye Chen dan Dan Chen berdiri di Yin dan Yang, Dan Yi dan tiga tetua berambut putih menduduki posisi Sik Siang, dan kemudian delapan tetua maju satu demi satu, mengambil posisi Bagua. Diagram Yin Yang dan delapan diagram ini juga dibuat oleh Dan Su di masa lalu, untuk keharmonisan Yin Yang, empat gambar, dan delapan diagram, dan untuk memastikan keseimbangan antara esensi obat-obatan utama dengan obat-obatan utama. Tingkat terbesar ini adalah teknik yang tidak duniawi. Semua orang berdiri diam, tetapi tetua lainnya mundur satu demi satu, setelah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Segera, sekelompok esensi pil terbang ke tungku alkimia. Sejauh ini, Ye Chen dan yang lainnya terlihat sangat khusyuk. Inti dari ratusan pil terjalin dan menyatu bersama dalam tungku alkimia. Prosesnya sangat lambat, dan tidak ada yang berani ceroboh. Waktu, di aula, menjadi sangat lambat. Banyak orang berkeringat di dahi mereka, dan para tetua yang menonton juga tegang, tidak berani bersuara. Meleleh Segera, kemegahan ilahi dari delapan diagram Yin yang meluap, dan tungku suci leluhur pil bersenandung dan bergerak, dan esensi ramuan di dalamnya meleleh menjadi bola dalam sekejap, pancarannya cemerlang, esensinya meluap, dan kekuatan agung bocor, menarik. Bisakah itu dilakukan? Para tetua yang mengawasi menatap kompor dewa dan zoo. Melalui tungku suci, mereka melihat pil ungu, yang sudah mulai terbentuk, dikelilingi oleh penglihatan, satu demi satu pola pil, dan satu demi satu penggambaran, masing-masing jatuh ke mata orang, sangat menyilaukan. Pada saat yang mendebarkan ini, semua orang menahan nafas, menyaksikan pil ungu menjadi lembut sedikit demi sedikit. Pada saat ini, pil Tianji enam pola sepertinya sudah selesai. Namun, ketika semua orang bersemangat, tungku alkimia berdengung dan bergetar, dan Tianji dan, yang telah melihat dasar pil, menjadi sangat tidak stabil, langsung hancur, dan berubah menjadi bola esensi pil seukuran paku. Bersenandung Mengikuti dengungan teredam dari Danzu Divine Furnace, bola esensi pil berubah menjadi abu terbang di tempat. Engah, engah, engah Di tempat, Ye Chen dan Dan Chen memuntahkan darah satu demi satu, dan mundur selangkah oleh kejutan dengung dari Danzu Divine Stove. Melihat ini, para tetua yang mengawasi melangkah maju satu demi satu. Peta gosipin dan yang menghilang, dan wajah Ye Chen dan yang lainnya sangat pucat. Terutama Ye Chen, karena api jiwa yang dia gunakan, serangan baliknya adalah yang terkuat. Bahkan kekuatan jiwa tirani menderita banyak luka serius. Pikirannya berdengung seperti hendak terbelah, dan kekuatan jiwanya juga lamban untuk ekstrim. Titik Di mana ada yang salah? Dan Yi sangat emosional. Semuanya berjalan lancar dan tidak terduga sebelumnya, tetapi ada kecelakaan di saat-saat terakhir, yang membuatnya agak sulit menerimanya. Itu semua karena kegagalan. Seorang penatua berambut putih mengepalkan tinjunya, sangat tidak rela. Apakah Dan Fang salah? Itu bukan masalah Dan Fang. Ye Chen dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, masalahnya terletak pada kamu dan aku. Apa maksudmu? Tidak hanya Dan Chen, tetapi bahkan Dan Yi dan yang lainnya terlihat bingung. Kamu dan aku tidak seimbang, kata Ye Chen perlahan. Tidak seimbang, Dan Yi dan yang lainnya tertegun. Saya mengerti, Dan Chen mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, seharusnya karena keterampilan alkimia saya lebih rendah dari Anda, jadi Yin dan Yang ini belum dalam keadaan seimbang sejak awal, Yin dan Yang tidak bisa diseimbangkan, 4 gambar dan 8 trigram juga tidak seimbang. Persis seperti yang dikatakan senior, Ye Chen menarik nafas dalam-dalam. Lalu apa artinya, kita perlu menemukan seseorang yang pandai alkimia seperti Ye Chen untuk menggantikan Dan Chen? Dan Yi bertanya ragu-ragu. Atau, temukan seseorang yang bahu-membahu dengan Dan Chen untuk menggantikan Ye Chen. Seorang tetua berambut putih bergumam, bagaimanapun, orang yang menempati Yin dan Yang, keterampilan alkimia harus sama. Tidak mudah ditemukan, Dan Yi menggaruk kepalanya, aku lebih rendah dari Dan Chen dalam alkimia, dan Dan Chen lebih rendah dari Ye Chen dalam alkimia. Keduanya adalah alkemis di tingkat puncak daju. Tidak mungkin untuk menemukan seorang alkemis yang bahu-membahu dengan mereka berdua. Tidak, ada satu orang lagi, kata Ye Chen. Siapa itu? Dan Chen dan yang lainnya memandang Ye Chen satu demi satu. Paman senior dari semua senior, Bill Demon. Bill Demon, mendengar nama orang ini, mata semua orang berbinar satu demi satu, tetapi mereka segera menjadi dingin lagi. Mereka masih ingat keluhan masa lalu. Ada terlalu banyak alkemis dalam malapetaka ini, dan semuanya disebabkan oleh alkimia itu setan. Mengesampingkan keluhan, keterampilan alkimia pamanku memang setara dengan Ye Chen. Setelah sekian lama, Dan Chen menarik napas dalam-dalam dan memecah ketenangan pemandangan itu. Aku tidak punya paman tuannya, kata seorang tetua berambut putih dengan dingin. Tanpa dia, kita masih bisa memurnikan Bill Tianji. Dan Yi dan yang lainnya juga memiliki kemarahan yang benar di wajah mereka. Melihat ini, Dan Chen memandang Ye Chen, kamu pernah berkata bahwa Bill Tianji yang difoto oleh Tiang Suanmen disempurnakan oleh satu orang tanpa bantuan alkemis lain. Mungkinkah kamu sendirian? Bisakah satu orang memperbaiki Bill Tianji? Tunggu sebentar. Setelah Dan Chen selesai berbicara, Dan Yi menyela, menatap Ye Chen dengan heran, apakah kamu tahu siapa yang memurnikan Bill Tianji itu? Aku tahu, Ye Chen mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Benarkah? Dan Yi dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan tidak percaya, apakah kamu melihat Tianji dan? Tentu saja aku pernah melihatnya. Ye Chen mengeluarkan setengah dari Tianji dan dengan jentikan tangannya. Si Alhan, melihat setengah dari Bill Tianji yang bersinar dengan lingkaran cahaya ungu, Dan Yi dan orang-orang tua itu bersama-sama bersumpah, jika Ye Chen tidak mengeluarkannya, mereka akan tetap berada dalam kegelapan. Dibandingkan dengan mereka, Dan Chen jauh lebih tenang, Ye Chen telah memberitahunya tentang hal ini tiga tahun lalu, tapi dia belum memberitahu Dan Yi dan mereka. Dan Yi dan yang lainnya terlihat sedikit aneh, dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah siapa sangka setengah dari Tianji Bill yang dilelang oleh Tiang Suanmen akan berada di tangan Ye Chen. Coba pikirkan, Ye Chen saat itu hanya memiliki key condensation realm. Sekelompok besar Kongming Realm dan Kuasa Heaven Realm tidak bisa mendapatkan Bill Tianji, yang secara mengejutkan tidak tersedia, tetapi dia benar-benar mendapatkannya, apakah ini keberuntungan? Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Setelah tertegun, sekelompok lelaki tua menghela nafas dan mendecahkan lidah mereka. Keberuntungan sangat baik di alam kondensasi Qi, tidak heran kamu tampaknya berada di ujung tanduk. Aku tidak tahu apakah Yan Luo yang haus darah akan merangkak keluar dari peti mati dan menendangmu sampai mati setelah dia mengetahuinya. Oke, mari kita kembali ke bisnis. Dan Chen menghentikan semua orang dari menghela nafas dan mendecahkan lidah mereka, dan menatap Ye Chen lagi, orang itu dapat memperbaiki Pil Tianji tanpa bantuan alkemis lain, mungkin kamu juga bisa. Itu benar, kamu adalah Dan Seng. Lansia terlalu banyak memujiku. Ye Chen tersenyum, Pil Tianji memang disempurnakan oleh satu orang, dan tidak ada alkemis lain untuk membantu, tetapi alasan mengapa orang itu bisa menyempurnakan Pil Tianji sendirian, karena dia adalah secara inherent lebih unggul dari kita. Lebih tinggi dari kita, semua orang mengerutkan kening, apa maksudmu? Alkemis yang memurnikan Pil Tianji tidak membawa jiwa, tetapi jiwa. Ye Chen mengungkapkan rahasia ini, dengan kata lain, prasyarat untuk memurnikan Pil Tianji saja adalah itu karena saya memiliki roh primordial. Tingkat sudah sempurna di tingkat surga, saya belum berubah menjadi roh primordial. Untuk ini saja, tidak mungkin bagi saya untuk menyempurnakan Pil Soliter Langit 6 Pola. Pemurnian Jidan membutuhkan bantuan senior. Jika itu masalahnya, maka itu akan membantu jiwamu berubah menjadi roh primordial. Dan Ye segera berkata, aku lebih suka mengambil jalan ini daripada memohon Pil Iblis. Senior juga meremehkan kesenjangan antara jiwa dan roh primordial. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jiwa yang disempurnakan tingkat surga berubah menjadi roh primordial, seperti seorang biksu yang sempurna semu dan memasuki dunia. Alam surga, meskipun hanya selangkah lagi, tetapi itu adalah celah yang sangat sulit untuk dijembatani, itu tergantung pada keberuntungan dan kesempatan. Ada apa? Seorang tetua berambut putih mengelus janggutnya, kamu masih muda, dan kamu punya banyak tahun. Jika kamu tidak bisa melakukannya dalam satu tahun, maka itu dua tahun. Abad. Kata-kata senior salah. Ye Chen tersenyum, keberuntungan dan kebetulan tidak ada hubungannya dengan lamanya waktu. Raja Iblis, Raja Hantu, Raja Iblis dan lainnya adalah contoh berdarah. Mereka telah tidak aktif selama puluhan ribu tahun. Apakah itu berbeda atau sempurna? Ngomong-ngomong, aku hanya tidak percaya. Kita bisa memurnikan pil Tianji tanpa bantuan Iblis Alkimia lainnya. Selain itu, bahkan jika kita rela melepaskan dendam kita dan di mana menemukan pil demon, kita bahkan tidak tahu di mana alam Iblis. Mundur selangkah, bahkan jika aku dapat menemukan pil demon, akankah dia bersedia membantu? Ada baiknya jika dia tidak membuat masalah. Aku percaya ini. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak membantah. Jika itu masalahnya, maka kita akan menunggu sampai kita membuat kesimpulan. Dan Chen merenung, aku tidak akan menanyakannya sampai benar-benar diperlukan. Seperti yang dikatakan Dan Yi, ada banyak waktu, jadi tidak masalah jika kamu menunggu. Tuhan, kamu akan memadatkan roh primordial. Senior benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Aku tidak bisa menjamin orang lain, tapi aku masih sangat percaya padamu. Semua orang tertawa. Yang paling penting adalah Ye Chen telah melakukan terlalu banyak hal yang mustahil di sepanjang jalan, dan jiwanya telah berubah menjadi roh primordial. Bukan tidak mungkin, mereka mempercayai Ye Chen tanpa syarat dari awal hingga akhir. Saya khawatir generasi yang lebih muda akan gagal memenuhi harapan para senior, kata Ye Chen sambil tersenyum. Sekecil apapun harapannya, di hadapan keputusasaan, ada kemungkinan tak terbatas. Inilah yang sering kamu bicarakan. Selain itu, mungkin suatu hari Tiang Suanmen akan bahagia dan akan melelang pil Tianji lagi. Itu benar, Ye Chen batuk kering, melambaikan tangannya dengan ringan, dan berjalan keluar dari aula, ayo pergi dulu, senior. Jika kalian para senior mengetahuinya suatu hari nanti, aku akan menemukan pil di menuntukmu. Dengan tulus menambah masalah bagi kami, kan? Sekelompok orang tua berjanggut dan saling menatap. Ye Chen berjalan keluar dari aula, tetapi dia menggosok alisnya dengan keras, dia datang dengan penuh harapan, tetapi dia kembali dengan kecewa. Apa yang dia perjuangkan saat ini bukanlah apakah harus pergi ke pil Demon, tetapi dari mana Yan Luo yang haus darah mendapatkan separuh pil Tianji lainnya. Jika dia menemukan setengah dari pil Giyok Surga dan menambahkan setengahnya di tangannya untuk mengumpulkan pil Giyok Surga yang lengkap, setelah meminumnya, itu mungkin benar-benar mengubah jiwa menjadi roh primordial, dan kemudian segalanya akan jauh lebih mudah. Tapi hal-hal begitu tidak masuk akal, istana haus darah dihancurkan, dan Chu Agung bersatu, sehingga mereka tidak dapat menemukan setengah dari pil soliter surgawi. Dia ingin menelan setengah dari pil Tianji di tangannya, tetapi efek magis dari setengah pil Tianji tidak lengkap sama sekali, dan ada perbedaan dunia dari efek magis pil Tianji, jadi tidak bisa disiasiakan. Apa sakit kepala? Menggosok di antara alisnya lagi, dia berjalan ke arai teleportasi Su Tian. Ketika dia kembali ke Heng Yuezong, hari sudah subuh. Begitu dia meninggalkan istana bawah tanah, Ye Chen melihat dua sosok dari kejauhan, seorang wanita yang luar biasa dan seorang pemuda yang tampak kusam, setelah melihat dengan cermat, mereka adalah Chu Lingyu dan Hong Chen. Keduanya berjalan, Chu Lingyu memegang lengan Hong Chen, dan memperkenalkannya sepanjang jalan, seperti pemandu wisata, tetapi lebih seperti istri yang lembut, dengan senyum manis, dan kepolosan seorang gadis kecil. Melihat ini, Ye Chen tersenyum sedikit, dan berjalan perlahan, pertama melirik Hong Chen yang kusam, lalu menatap Chu Lingyu, dan tersenyum, jarang melihatmu begitu lembut. Mudah dipukuli saat mengobrol seperti ini. Aku sudah terbiasa, Ye Chen tersenyum, ada baiknya kamu tinggal di Heng Yuezong, jangan bepergian jauh. Aku mengerti, Chu Lingyu menarik rambutnya, seolah dia tahu arti kata-kata Ye Chen. Awalnya, dia ingin membawa Hong Chen ke dunia Fana, ke kota Fana tempat mereka menikah, tetapi karena status dan status khusus Hong Chen, otoritas yang lebih tinggi mengeluarkan perintah berulang kali untuk melarang mereka meninggalkan Heng Yuezong. Dia sangat menyadari semua ini, itulah sebabnya dia tidak mengangkat segel Taeksu Gulong dan Zixuan di tubuh Hong Chen sampai sekarang. Semuanya untuk kebaikanmu sendiri, kuharap kamu bisa mengerti, kata Ye Chen. Tentu mengerti, Chu Lingyu tersenyum dan menoleng untuk melihat debu merah di sampingnya, matanya yang indah selembut air, dengan dia, apakah itu di dunia bawah atau surga, aku puas. Kakak Ye, saat keduanya berbicara, sesosok cantik jatuh dari kehampaan dan ada luan hijau di bahu batu gyok. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Lin Xihua. Pergi ke Beichu, Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Itu harus berputar. Lin Xihua memandang King Luan di bahuyu. Berbicara tentang King Luan, ia masih menatap Ye Chen dengan mata ketakutan. Ketika ia melihat dunia manusia, ia terbang begitu saja. Pergi, seolah-olah takut pergi. Jangan salahkan kedua senior itu. Lin Xihua tersenyum canggung. Tidak masalah. Chu Ling Yu melirik King Luan yang terbang menjauh, binatang seperti itu benar-benar luar biasa. Di sisi lain, Hong Chen di sampingnya melihat Lin Xihua, tubuhnya yang kaku bergetar tanpa sadar, dan sinar kebingungan melintas di ekspresinya yang tumpul. Senior, kamu, melihat sentuhan telapak tangan Hong Chen, Lin Xihua mundur selangkah tanpa sadar, dan menatap Hong Chen dengan ekspresi kusam, terutama ketika dia melihat air mata di mata Hong Chen. Hong Chen, Chu Ling Yu bergegas menghentikan Hong Chen, dan ekspresinya sedikit malu. Gadis itu cantik, tapi dia tidak bisa menyentuhnya begitu saja. Apakah Anda tahu bahwa istri Anda ada di sekitar? Melihat Hong Chen lagi, telapak tangan yang menonjol berhenti, ekspresinya menjadi kusam lagi, air mata berlinang di matanya, tetapi meninggalkan banyak kebingungan yang tak dapat dijelaskan di matanya. Gadis kecil, jangan, jangan salahkan itu. Chu Ling Yu tersenyum canggung, menyatakan permintaan maaf, dan buru-buru menyeret Hong Chen pergi. Orang yang aneh, melihat Chu Ling Yu yang sepertinya melarikan diri, Lin Xihua tertegun. Dia mengigau, jangan diambil hati. Ye Chen tersenyum. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan, puisi dan lukisan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Kamu pasti lelah sepanjang jalan, kembali dan istirahatlah. Ye Chen menepuk pundak batu Giyok Lin Xihua, lalu berbalik dan pergi. Di belakangnya, melihat kepergian Ye Chen, Lin Xihua tersenyum manis, matanya yang indah selembut air, Hong Chen dan Ye Chen terlihat persis sama. Jika Ye Chen yang menyentuhnya sebelumnya, dia percaya bahwa dia tidak akan lari. Jauh. Tapi ketika sampai pada Hong Chen, dia melihat ke arah di mana Chu Ling Yu pergi, dan menggaruk kepalanya entah kenapa. Untuk beberapa alasan, dari Hong Chen yang mengigau, dia merasakan keakraban yang samar-samar, tetapi keakraban itu sangat aneh, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Di sini, Ye Chen sudah berjalan ke puncak Jade Maiden, tapi matanya berkedip samar dari waktu ke waktu. Dalam adegan sebelumnya, dia adalah orang luar, dan dia melihat yang paling jelas, dia dengan jelas melihat air mata berkedip di mata Hong Chen, yang paling mengejutkannya. Selain itu, sejak Hong Chen datang ke Heng Yu, dia menjadi semakin tidak bisa dipahami, dia tampaknya tertarik pada segala hal tentang Heng Yu, apakah itu orang, gunung, atau loteng dan istana. Bagus untuk minum pernikahan? Hehehe. Dengan hati yang dipertaruhkan, pikiran Ye Chen terganggu oleh suara kicau. Mendonga, mereka adalah sangguan Yui dan Luo Xi, Chulinger dan Biu yang ceria juga ada di sana, berkumpul di meja batu Giyok saat ini, mereka pada dasarnya memiliki undangan merah di tangan mereka, dan ada lebih dari satu. Kenapa kamu sangat bahagia? Ye Chen berjalan mendekat dan menatap gadis-gadis itu sambil tersenyum. Itu tentu saja hal yang baik. Sangguan Yui terkikik, dan melompat ke depan Ye Chen seperti peri, dan memasukkan kartu undangan merah kepelukan Ye Chen, Ling Xiao dan Xiao Xiang akan menikah. Sudah waktunya mereka menikah, Ye Chen tersenyum, pikirannya berbalik lagi, dan dia ingat apa yang terjadi di cabang ke-9 Hang Yu di masa lalu. Jika Ling Xiao dan Xiao Xiang dapat mencapai hasil yang baik, dia juga mendapat pujian. Ini, ini dari Xiong Er dan Tang Ruksuan. Seperti yang dia pikirkan, Sangguan Yui terus memasukkan undangan kepelukan Ye Chen, ini dari Chen Rongyun dan Hao Tian Si Yu, ini dari Li Zhang dan Hao Tian Six Wei, ini dari yang ini milik Wei Wen Zhuo dan Dong Fang Yuyan, yang ini milik Zhao Ziyun dan Nangong Ziyu, yang ini milik Ziyan dan Li Xinghun, yang ini milik Qingyun dan Ling Hao, yang ini milik Liu Yi dan Nangong Yue. Petik 2. Ini, apakah ini kesepakatan yang bagus? Ye Chen melihat selusin undangan di tangannya dengan ekspresi yang luar biasa. Hao Tian Si Yu, Hao Tian Six Wei, melihat nama mereka, Ye Chen merasa sedikit aneh. Mereka adalah dua saudara perempuannya, dan mereka akan segera menikah? Atau Chen Rongyun dan Li Zhang? Hei, apakah mereka semua ada di sana? Tepat ketika mereka berbicara, sesosok riang memanjat puncak Yun Fei, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah rekan Tao Xin Chen, memegang setumpuk kartu undangan merah di tangannya. Oke, tambahkan satu lagi. Ayo, datanglah ketika waktunya tiba. Ketika Ye Chen menarik sudut mulutnya, tubuh Xin Chen Dao sudah mulai memposting undangan pernikahan satu persatu. Orang ini tidak sombong seperti biasanya hari ini, tersenyum dari telinga ke telinga. Orang yang ingin menikahi seorang istri masih berbeda. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Itu pasti, tubuh Xin Chen Dao menyeringai. Hah, menikah di dunia fana? Di samping, sangguan Yuer menghela nafas. Ya, Singar dan aku telah memutuskan untuk pensiun, kata Xin Chen sambil tersenyum. Bosan dengan dunia biksu, Ye Chen memandang tubuh Tao Xin Chen sambil tersenyum. Aku bosan. Xin Chen Dao menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum dengan sedikit kelelahan. Aku hanya menyiapkan selusin undangan pernikahan. Aku hanya ingin menjadi pasangan biasa di dunia fana. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mengganggu pilihanmu. Terima kasih, bos. Dao Xin Chen memberi hormat dengan hormat, lalu terbang keluar dari Heng Yuezong dengan senyum di wajahnya. Pernikahan biasa seharusnya indah. Melihat tubuh Xin Chen Dao terbang menjauh, Ye Chen sedikit tersenyum, dan untuk beberapa alasan, saat tubuh Xin Chen Dao berkata dengan jelas, dia juga sedikit merindukan. Ye Chen, kapan kamu akan menikahi kami? Luo Xi meraih telapak tangan Ye Chen, mengangkat kepalanya, matanya yang besar sejernih air, dia menatap Ye Chen, berharap Ye Chen bisa memberinya jawaban yang pasti. Yah, aku akan pergi dan melihat Cu Suan dulu. Ye Chen terbatuk, lalu berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, Cu Linger dan yang lainnya tampak sedikit malu. Tidak semua orang sepolos Luo Xi, dalam hal pernikahan dan keluarga, anak perempuan masih memiliki pengekangan yang seharusnya mereka miliki. Tapi ketika datang untuk menikah, semua gadis kesurupan sesaat, pipi mereka masih penuh kelembutan, masing-masing adalah peran yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan Ye Chen, mereka bukan hanya orang yang lewat, tetapi itu adalah hubungan pernikahan yang membuat mereka menantikannya. Di sini, Ye Chen, yang sudah pergi, perlahan menghilangkan ekspresi bercanda di wajahnya, dan sudut mulutnya diam-diam dipenuhi darah. Belum lama ini, dia menderita momok lain dari surga, yang begitu ganas sehingga dia harus menghindari culingar dan sangguan Yuer dengan beberapa alasan, karena dia tidak ingin gadis-gadis itu melihat keadaannya yang menyedihkan. Sebagai orang bijak, setelah tiga tahun ketidaktahuan, dia telah melihat urusan duniawi secara menyeluruh, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami pemikiran Luosi dan yang lainnya. Namun, dia menghindari atau dia tidak berani dengan mudah menyentuh cinta, karena dia adalah orang yang telah dihukum oleh surga, dan dia takut hukuman tanpa ampun akan mempengaruhi culinger dan yang lainnya, seperti liuruan yang malang, yang akan menjadi pemakaman yang hancur di bawah cinta. Tiba-tiba, dia tiba di depan gua tempat Cusuan mundur. Begitu dia datang, dia sedikit menyipitkan matanya, menatap gerbang batu yang menyegel gua. Gua ini khusus digunakan untuk retret, dan pintu masuk gua akan ditutup dengan gerbang batu, tapi kali ini, gerbang batu yang menyegel gua itu diukir dengan pola kuno, yang membuatnya kagum pada ketidakjelasan. Sungguh lingkaran sihir yang misterius. Gumam Yechen, di bawah mata Xianlun, dia tidak bisa melihat menembus misteri itu. Itu pasti formasi rahasia kuno. Di mana Tuan menemukan formasi rahasia kuno ini, yang tingkatnya lebih tinggi dari tiga mata rantai kuno? Itu benar-benar mengejutkanku. Yechen membuka mata roda peri, mencoba melihat cu suan di dalam gua melalui gerbang batu, tetapi gagal. Seperti yang dia pikirkan, lingkaran sihir yang diukir di gerbang batu dapat menghalangi yang abadi. Mata roda mengintip. Yechen, ada apa? Di dalam gua, terdengar suara wanita yang ringan, seindah dan merdu seperti suara alam. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Yechen tersenyum, baru-baru ini, Dacu mengadakan banyak acara bahagia, jadi aku akan mengajakmu ke pesta pernikahan. Sayang sekali, tawa lembut cu suan datang dari gua, aku butuh waktu untuk keluar dari bea cukai, dan aku khawatir aku tidak akan bisa mengejar acara bahagia mereka. Berkati mereka untukku. Mengerti, Yechen tersenyum, berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia masih tidak lupa untuk melihat kembali ke gua. Entah kenapa, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi seluruh dunia. Peristiwa bahagia berakhir, tetapi lebih banyak peristiwa bahagia datang silih berganti. Setelah Xiong Er dan Tang Ruk Suan, Ling Xiao dan Xiao Xiang juga mengantarkan hari terpenting dalam hidup mereka. Dibandingkan dengan Xiong Er dan Tang Ruk Suan, hari besar mereka membangkitkan emosi terlalu banyak orang. Ketika berbicara tentang Xiao Xiang, semua orang akan memikirkan Yin Ziping di masa lalu, dialah yang mengambil kesucian Xiao Xiang. Upacara pernikahan mereka selesai dengan restu dari semua orang, hubungan langkah ini harus diberkati oleh dunia. Selanjutnya, acara bahagia berlanjut. Liu Yi dan Nangong Yu, Zian dan Ling Hao, King Yun dan Li Xing Hun, Wei Wen Zuo dan Dong Fang Yu Yan, Nangong Ziyu dan Zhao Ziyun. Kegembiraan besar membawa kegembiraan yang telah lama hilang bagi Chu yang damai, dan membuat terlalu banyak orang yang pernah mengalami perang merasakan kedamaian dan stabilitas, ini akan menjadi dunia yang makmur dan sejahtera. Dengan datangnya hari baru, Ye Chen, Chu Linger dan yang lainnya terbang keluar dari sekte Heng Yu dan langsung menuju Zhao Guo di dunia fana. Kali ini Zian juga datang, dia adalah putri dari negara Zhao, sejak dia melangkah ke jalan kultifasi Taoisme, dia jarang kembali. Meskipun dia telah menjadi dewa abadi berpangkat tinggi di dunia fana, hubungan darahnya tidak bisa terhapus. Hari ini adalah acara yang membahagiakan bagi Ye Xingchen dan Saintes Sing Yu. Tempat mereka menikah adalah sebuah kota kecil kuno di negara bagian Zhao. Seperti yang dikatakan Taoise Xingchen, dia hanya mengirimkan selusin undangan, dan satu-satunya orang yang datang adalah Ye Chen dan yang lainnya. Hanya tuan istana Sing Yu dan tiga tetua di kamar pengantin besar, semuanya begitu sederhana. Halaman kecil biasa, penuh dengan pohon persik, sepi dan biasa. Di halaman, Ye Chen dan Palace Master Sing Yu duduk bersama di meja bambu, dan Chu Linger dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, menunggu upacara pernikahan dimulai. Di sisi lain, tubuh Xingchen dao berjalan mondar-mandir seperti semut di atas panci panas, rambutnya kasar seperti anak kecil yang tidak bisa tumbuh dewasa, peristiwa besar pertama dalam hidupnya membuatnya sedikit gugup. Di dalam ruangan, Saintes Sing Yu duduk diam di depan cermin perunggu, menatap dirinya sendiri di cermin perunggu dengan linglung, terkadang cekikikan konyol. Di belakangnya, seorang gadis petani berdiri di sana, memegang sisir kayu cendana di tangannya, menyisir rambutnya yang panjang dengan lembut. Sisir sampai akhir. Gadis dengan sisir kedua memiliki rambut dan alis putih. Tiga sisir penuh dengan anak dan cucu. Tuan empat sisir adalah keberuntungan, dan kamu akan bertemu orang-orang bangsawan di jalan keluar. Suami dan istri Ten Su sudah tua dan beruban. Sambil menyisir, gadis itu berbisik, penuh berkat yang tulus. Di sebuah rumah bambu sederhana di halaman, Ye Chen dan Palace Master Xing Yu duduk di kursi yang menghadap ke pintu. Sebagai dewa tubuh Xing Chen Dao dan penguasa istana Xing Yu, mereka bertindak sebagai orang tua Ye Xing Chen dan orang suci Xing Yu, menerima mereka berlutut dan menyajikan teh. Hidup bersama pernikahan yang baik selama 100 tahun, Ye Chen tersenyum dan membagikan sebuah bungkusan merah. Di dalam bungkusan itu bukanlah harta yang langka, juga bukan harta yang tak ternilai harganya, melainkan dua atau tiga koin. Perlakukan singer saya dengan baik. Palace Master Xing Yu juga tersenyum dan membagikan sebuah sacet merah, yang juga merupakan dua atau tiga koin. Terima kasih, tuan istana, bos, kata Xing Chen sambil tersenyum, menatap mata saintes Xing Yu yang penuh kehangatan. Sama seperti upacara pernikahan biasa, jamuannya ternyata biasa saja, tidak ada makanan lezat, itu semua jamuan keluarga biasa. Upacara pernikahan biasa berakhir dengan sempurna berkat Ye Chen dan yang lainnya. Tubuh Tao Xing Chen mabuk dan dikirim ke kamar pengantin. Ye Chen dan yang lainnya pergi tanpa mengganggu mereka. Jarang menjadi orang biasa, mereka tidak ingin terlalu banyak diganggu. Meskipun kehidupan di dunia fana tidak lebih indah dari dunia biksu, kehidupan biasa di sini tidak ada bandingannya dengan dunia biarawan. Ye Chen dan yang lainnya tidak segera kembali ke hangyu, tetapi langsung pergi ke istana Zhao. Untuk beberapa alasan, ekspresi sangguan Yue dan Ye Chen menjadi sangat aneh ketika mereka melewati puncak gunung tertentu. Bertahun-tahun yang lalu, mereka berdua memiliki masa lalu yang tidak diketahui di tungku alkimia di puncak gunung ini dan di puncak gunung itu. Bahkan sekarang, ketika saya memikirkan pemandangan itu, itu masih sangat glamor. Sangguan Yue menoleh ke samping dan menatap Ye Chen dengan tajam. Ye Chen batuk kering karena malu. Di masa lalu, dia memang cukup tidak tahu malu. Dia tidak licik, dan dia jujur dan tidak tahu malu. Ketika dia memikirkannya secara tidak sengaja, dia merasa tersipu. Melihat ekspresi aneh mereka berdua, Chulinger dan yang lainnya sedikit terpana. Itu benar, mereka berdua membisu tentang apa yang terjadi di tungku alkimia di masa lalu, dan sangguan Yue tidak akan pernah mengatakannya, dia takut keluarga sangguan akan memukulinya, dan kedua, dia sangat sial malu untuk membicarakannya. Di bawah suasana aneh di sepanjang jalan, mereka mendarat di istana Zhao Guo tanpa urutan tertentu. Ayah dan ibu? Begitu dia memasuki istana, Xiao Xian tidak sabar untuk memanggil, seperti anak kecil yang sudah lama tidak pulang. Di aula utama, ibu Zhao Yu dan Xian saling membantu. Ketika mereka melihat Xian, air mata memenuhi mata mereka sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah katapun. Kuil mereka sudah menjadi abu-abu, dan hanya ketika mereka melihat Xian mereka tampak muda. Banyak. Saya telah melihat para dewa? Setelah bersemangat, Zhao Yu ingin memberi hormat kepada Ye Chen, tetapi terhalang oleh kekuatan lembut yang ditawarkan Ye Chen sebelumnya. Setelah lama tidak kembali, Xian secara alami tidak akan kembali terlalu cepat, dan Ye Chen dan yang lainnya yang datang bersama dapat pergi tanpa waktu. Setelah makan, semua gadis bergandengan tangan dan berlari ke jalan-jalan dunia fana yang bising. Sebagian besar dari mereka datang ke dunia fana untuk pertama kalinya. Segala sesuatu di dunia fana adalah hal baru bagi mereka. Mereka adalah makhluk abadi yang tinggi dan tinggi. Tetapi di sini, mereka adalah sekelompok gadis kecil yang belum pernah melihat dunia. Adapun Ye Chen, dia memainkan peran membawa tas dengan sangat profesional, diam-diam mengikuti di belakang para gadis. Melihat mereka riang, jarang baginya untuk menunjukkan senyum hangat, tapi dia tidak sebebas dan semudah Ye Xin Chen, dia memprovokasi langit dan akan dihukum oleh langit, cintanya ditakdirkan untuk ditemani oleh liku. Jalanan yang bising menjadi lebih hidup karena kedatangan mereka. Alasan utamanya adalah temperamen mereka, pakaiannya berkibar, tidak menyinggung debu fana. Seperti peri yang dibuang, mereka semua memiliki wajah yang tiada taraf, apakah mereka huligan lokal atau pangeran dan bangsawan, itu benar-benar gelombang demi gelombang. Hingga malam tiba, semua gadis masih bersinar di jalan dengan seikat manisan hau di tangan mereka. Saya tidak tahu, jika gambar seperti itu dicetak dengan kristal memori dan ditransmisikan ke dunia biksu, ekspresi seperti apa yang akan dimiliki oleh para biksu itu. Ye Chen, kami ingin menonton kembang api. Pada titik tertentu, semua gadis melihat ke arah Ye Chen yang mengikuti di belakang. Lihatlah jika kamu mau, kata Ye Chen, dan dia akan mengangkat tangannya, untuk memadatkan kembang api yang indah yang menutupi langit berbintang untuk mereka dan untuk dunia fana ini. Kami ingin menonton kembang api di dunia fana. Semua gadis berbisik dan tersenyum. Mengerti, Ye Chen tersenyum, dan berjalan pergi perlahan, memegang uang dunia fana, menghantui jalan-jalan dan ganggang, dia membeli semua kembang api di seluruh kota kekaisaran, dan memindahkannya ke tempat kosong. Segera, kumpulan kembang api naik ke langit, mekar dengan bangga di langit berbintang yang luas, seperti bunga berwarna-warni, menari seperti kupu-kupu, dan seperti pohon api, indah dan indah, tampak jauh, tetapi dalam jangkauan. Gambar seperti mimpi itu membuat semua orang di kota kekaisaran mengangkat kepala. Pemandangan yang bagus, semua gadis mengangkat pipinya, mata indah mereka seperti air, dan mata mereka kabur, dan mereka tampak terpesona. Sampai kembang api padam, semua orang masih belum puas. Mereka menatap langit berbintang dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang menonton peringkat, menari di sembilan dunia. Postur menari yang anggun membuat orang lupa waktu. Ye Chen tersenyum lagi, dan menatap langit berbintang. Kembang api di seluruh langit sangat mirip dengan kehidupan seseorang. Tampak indah, tetapi berlalu dalam sekejap, menyublim sangat dekat, dan berakhir dengan redup. Melihatnya, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya, dan aliran darah meluap dari sudut mulutnya. Melihat ini, semua gadis menoleh dan menatap Ye Chen dengan mata cemas. Ye Chen mengerutkan kening dengan keras, dan tiba-tiba melangkah masuk, seperti sinar keterkejutan, terbang lurus ke satu sisi. Semua gadis juga mengerutkan kening cantik, sama seperti dia, mereka menginjakan kaki di langit berbintang yang luas. Wow! Melihat mereka melintasi langit berbintang, orang-orang di kota kekaisaran berteriak kaget, lalu berlutut di tanah secara kolektif, di mata mereka, ada peri tinggi di sana, berlutut dengan saleh, berharap peri itu akan melindungi mereka. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen mendarat dari langit yang kosong. Ini adalah kota kecil di dunia fana, nyaman dan tenang di malam hari, semuanya begitu biasa. Ye Chen berhenti, dan membuka pintu halaman kecil dengan telapak tangan gemetar. Di halaman kecil, kelopak bunga persik bertebaran, namun masing-masing diwarnai dengan warna darah yang indah, yang sangat menyilaukan. Ye Chen gemetar, menatap kosong ke tengah halaman kecil. Di sana, saintes Singyu pingsan di tanah, memeluk Ye Xing Chen dengan erat, dia tidak lagi bernafas, tidak ada detak jantung, hanya layan darah yang terus mengalir dari sudut mulutnya dan sisa kehangatan di wajahnya. Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Chu Lingger dan yang lainnya mengikuti. Melihat pemandangan ini, tubuh halus mereka bergetar dan mereka menutupi mulut batu giyok mereka. Air mata menggenang di mata mereka yang indah. Mereka menyaksikan pernikahan yang indah, tetapi mereka juga menyaksikan cinta yang hancur. Kamu bilang, kamu akan menjadi tua bersama aku. Saintes Singyu memeluk erat wajah Ye Xing Chen dengan air mata disenyumnya, ekspresinya pedih dan tertekan. Singer, Chu Lingger dan yang lainnya berjongkok, menyisir rambutnya yang menggantung dan dengan lembut membelai pipi yang indah itu. Kamu mengatakan bahwa kamu akan menjadi tua bersama aku. Gadis suci Singyu masih mengulangi kalimat itu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia bodoh dan gila, matanya kabur karena darah dan air mata. Kenapa, tidak jauh dari situ, Ye Chen masih berdiri di sana seperti patung, tinjunya terkepal dalam darah. Melihat dada Ye Xing Chen yang tertusuk, matanya merah dan penuh dengan air mata kebencian, dia tahu siapa yang membunuh Ye Xing Chen, ingat juga. Mengapa dia memberi Ye Xing Chen kebebasannya, hanya untuk memenuhi pernikahan Ye Xing Chen dengan Saintes Singyu? Tidak, tidak, itu hanya alasan yang dipikirkan semua orang, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan hidup Ye Xing Chen. Di masa lalu, tubuh Dao Yiki San Xing terputus, tubuh Dao Api Abadi terputus, dan tubuh Dao Tianlei terputus, semua ini cukup untuk menjelaskan masalah cengkeraman. Jadi, dia menemukan alasan yang bagus, memutuskan hubungannya dengan Ye Xing Chen, dan mengembalikan kebebasannya, berharap wanita hantu berambut putih itu akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Ye Xing Chen pergi. Namun, baru sedetik yang lalu, ketika dia melihat pemandangan yang menyedihkan itu, dia menyadari dengan konyol bahwa apa yang dia harapkan hanyalah penipuan dari awal sampai akhir. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Mata Ye Xing redup karena air mata, dan niat membunuh yang dingin menyapu langit, dan halaman kecil itu langsung tertutup es. Mengapa kamu masih mengganggu mereka? Ye Xing meraung di dalam hatinya, rambut panjang seperti salju berubah menjadi rambut darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan darah yang mengalir di tubuhnya juga berubah menjadi hitam dengan kecepatan terlihat dengan mata telanjang. selamat menikmati